Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jalur lama dan ini jalur baru Wow, serem Ini adalah jembatan di Semang Saya mencoba melintas Ternyata ngeri juga Pemirsa channel Oksento Selamat siap Salam sukses, salam sehat, salam sangat untuk kita Contohnya untuk Indonesia Maju Hari ini hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat Saya ada di DK88 Di belakang ini ada penandanya Dan di belakang saya adalah Tunnel Tunnel 6 Yang panjangnya 4400 meter Dan sudah terpasang rel di ujungnya Bagaimana pantauan di area ini Mari kita simak videonya Pemirsa channel Oksento Pemasangan rel sudah semakin jauh Dan sudah keluar di area inlet tunnel Kabel 6 Yang panjangnya 4400 meter Sambil mendekat ke area rel Di sini terlihat Kabel-kabel Data Atau kabel untuk Area Komunikasi Jalur komunikasi Sudah dipasang Yang kesana adalah yang mengarah Ke Jakarta Tampak Slaptrack sudah siap Dan sudah dipasang Klem-klem Luar biasa Dan saat ini Saya berada di jembatan T Yang Cukup Terkenal Dimana Jembatan Tunggal Hanya satu Namun Sangat tinggi dan besar Bisa dilihat di video saya sebelumnya Sebelumnya Mantap sekali Rel yang sudah terpasang Berada di jalur Satu Dan saat ini Dan saat ini Sedang ada pemasangan Di jalur Dua Yang dimulai dari Outlet Tunnel 6 Dan di tengah Dan di tengah ini ada Drainasinya Antara Slaptrack Kiri dan kanan Atau jalur Satu Jalur Dua Dan di sampingnya juga Ada Drainasinya Mantap Pasti Cukup jauh Sangat tinggi sekali Lebih dari 80 meter Untuk Mencapai dasar Sungai Ini dia Batas Berada di DK 88 334 Mantap Sampara Rel Diberi penahan dulu Di sini Titiknya Dan di sana Tampak Pekerja sedang Bersirat Mantap sekali Biarkan mereka Istirahat terlebih dahulu Di sini Pemandangan cukup Indah Ini posisinya Di jalur Jalur satu Yang mengarah Ke Jakarta Dan jalur dua Saat ini Masih Dilakukan Pemasangan Tempatnya Nanti sore Baru sampai Di Area ini Mantap Sekali Saya tidak Mau mengganggu Teman-teman Yang sedang Bekerja Sedang Beristirahat Tentunya Tentunya Pemandangan yang Sangat indah Di area ini Saya mencoba Untuk Mendekat ke Arah Jembatan Kurvel Dimana Di atas Ada Saluran Airnya Ikuti Terus Liputannya Di depan sana Adalah Inlet Tunnel 6 Yang panjangnya 4400 meter Dan Di belakang ini Atau yang mengarah Ke Jakarta Ada Jembatan Khusus Dimana Di atas Ini adalah Irigasi Dan Tentunya Bisa Digunakan Untuk Pergerakan Mobilitas Masyarakat Terlihat Ada Mobil-mobil Dan Kendaraan Motor Yang bisa Melintas Tampak 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 Untuk Pemasangan Sleprek Dimana Sebelumnya Di area Ini Atau Di bawah Di depan Sana Sebelumnya Ada pekerjaan Sleprek Tampak Tampak Sudah Selesai Mantap Demikian Update Begini Dari Channel Kusanto Nantikan Update Update Selanjutnya Progress Perangkat Tampak 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 Bandung Yang Masih Terus Berlangsung Salam Sukses Salam Sehat Untuk Kita Semua Salam Indonesia Maju Terima kasih Ini Jembatan Jalan Jalan Tampi Jalur Lama Dan ini Jalur Baru Status Rudy Again Tampak Tampak �amed Terima Tampak Saj Saj Tampak Tampak Saj Terima kasih.